Kata Wakil Presiden terpilih Gibran soal Presidensial Club. Mendak kembali ingatkan penyedia terkait aturan impor. WNPB kucurkan 2,5 miliar rupiah untuk penanganan bencana di Sulsel. Halo selamat siang pemirsa, senang sekali saya Hilary Pasulu kembali menjumpai Anda dalam Kilas Nusantara Siang edisi Selasa 7 Mei. Berikut 3 kabar terhangat dari penjuru Nusantara yang telah kami rangkum untuk Anda. Pemirsa Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumingraka merespon usulan untuk membentuk Presidensial Club oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama para presiden sebelumnya. Menurutnya rencana ini bagus untuk menjadi wadah komunikasi dan pertukaran saran antara Prabowo dan para pemimpin sebelumnya. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumingraka mengatakan, wacana Presidensial Club oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah usulan yang baik, karena bisa mewadahi masukan dari para senior. Selain itu, Gibran saat ditemui di gedung DPRD Solo pada Senin 6 Mei mengatakan, hal tersebut bisa menyatukan para mantan pemimpin dan senior. Menurut Gibran, dengan adanya Presidensial Club, pemerintah ke depan bisa memperoleh masukan-masukan dari pihak yang lebih berpengalaman. Meski demikian, ia belum ingin menyampaikan konsep Presidensial Club tersebut secara rinci. Gibran menambahkan terkait pihak oposisi atau koalisi yang diminta pendapat, Gibran memastikan masukan maupun evaluasi bisa datang dari mana saja. Presidensial Club, saya kira bagus ya untuk menyatukan mantan-mantan pemimpin, senior-senior, sesepuh, saya kira bagus sekali. Agar bisa mendapatkan masukan-masukan dari beliau-beliau yang sudah berpengalaman. Itu nanti mengurangi pengusaha tim Presiden? Kalau itu nanti ditunggu dulu ya, konsep, skemanya seperti apa. Yang silas ini usulan yang sangat baik. Usulan pembentukan Presidensial Club muncul dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jurubicara Presiden terpilih Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan, rencana untuk membentuk Presidensial Club akan diisi para mantan Presiden RI sebelumnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, kantor berita antara, mewartakan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau proses kepabianan bea cukai barang impor yang dibawa penumpang di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tenggerang, Banten pada Senin 6 Mei kemarin. Ia menekankan kepada penumpang dan penyedia jasa titipan agar menaati Permendak No. 7 Tahun 2024 tentang pengaturan izin barang bawaan bagi penumpang pesawat dari luar negeri. Usai meninjau pos bea dan cukai dari kedatangan internasional di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tenggerang, Banten pada 6 Mei, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan melihat adanya orang asing. Mereka didapati membawa alat-alat seperti mesin yang dicurigai untuk dijual kembali di Indonesia. Hal tersebut jelasnya tidak diperbolehkan berdasarkan Permendak No. 7 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Permendak No. 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor, di mana barang-barang tersebut harus melalui kargo, memiliki izin, dan dikenakan pajak bea masuk sesuai dengan aturan. Dia pun menekankan kepada para penumpang dan penyedia jasa titipan alias jastip agar bisa menaati segala peraturan pemerintah yang saat ini berlaku. Karena dari sisi aturan impor, pemerintah telah mengatur ada dua jenis barang bawaan penumpang pesawat dari luar negeri, yakni barang bawaan pribadi dan bukan barang bawaan pribadi. Karena biasanya ada orang-orang tertentu yang mempergunakan jasa titipan itu. Nah itu kan mesti ada aturannya. Kalau makanan, nggak bisa. Orang ngambil makanan untuk dikasih konsumen, kan nggak bisa. Tadi Pak Menteri menyampaikan, ternyata total harganya di nilai itu Rp1.000. Kemudian dipotong dulu Rp500.000 itu untuk insentif bagi penumpang. Per penumpang dapatkan pengurangan Rp500.000. Lebihnya yang Rp500, baru dihitung dia masuk pajak dalam rangka impor. Dengan diberlakukannya Permendak nomor 7 tahun 2024, diharapkan bisa menguntungkan dan melindungi masyarakat di dalam negeri. Sehingga segala macam bentuk barang bawaan, baik dibawa oleh penumpang maupun lewat kargo, dilakukan secara resmi bukan diselundupkan. Dari kota Tangerang, Banten, Agung Inderawan Kantor Berita Antara mewartakan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB memberikan bantuan anggaran operasional penanganan darurat bencana di Sulawesi Selatan sebesar Rp2,5 miliar pada Senin 6 Mei lalu. Dana disalurkan ke Provinsi Sulawesi Selatan serta 6 kabupaten kota yang terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB mengucurkan anggaran operasional penanganan darurat bencana di Sulawesi Selatan berupa dana siap pakai atau DSP sebesar Rp2,5 miliar. Dana tersebut disalurkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan serta 6 kabupaten kota yang terdampak bencana. Besaran dana untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu masing-masing sebesar Rp500 juta. Kemudian Kabupaten Enrekang mendapatkan alokasi dana bantuan sebesar Rp250 juta. Kabupaten Sidrap, Wajo, dan Luwu Utara masing-masing Rp200 juta. Khusus untuk Kabupaten Pindran dan Sinjai, dana bantuan dialokasikan masing-masing sebesar Rp150 juta. Kepala BNPB Suharyanto di Kota Makassar pada Senin 6 Mei mengatakan, selain pengucuran dana, BNPB juga memberikan bantuan logistik berupa makanan, tenda, serta pakaian. BNPB per hari ini juga menambah 2 pesawat helikopter dan 1 pesawat karavan. Semuanya diputuskan untuk membawa logistik untuk melayani masyarakat yang terisolir tersebut dan masyarakat-masyarakat lainnya yang terdampak. Suharyanto menambahkan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat banjir, bandang, dan longsor akan direkonstruksi segera setelah tanggap darurat selesai. Adapun rumah yang rusak berat akan mendapatkan bantuan perbaikan sebesar Rp60 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rumah rusak ringan akan menerima bantuan sebesar Rp15 juta. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sintia Krishna, Kantor Berita Antara, Nuwartakana. Pemirsa usai sudah kila Susantara siang ini? Dapatkan informasi lainnya pada portal antarnews.com, kanal Youtube Antara TV Indonesia, serta media sosial kami. Kilas Susantara akan kembali tayang malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!